Satria Kekasih Dewa Serial ke-271 Dalam kisah, Dewa Iblis Selaksa Racun Tokoh dalam seri ke-271 ini Prawana, Mahisa Dharma, Dewi Puspa, Dewa Iblis Selaksa Racun Jambunada, Megarani, Nilam Dewi, Ompa dan Tabib Dewa Paman, aku tidak bermaksud untuk memotong kisah yang Paman ceritakan ini Setahu aku dan semua penghuni Pulau Jawa Dwi Pa ini Terutama rakyat Bumi Majapahit Han Yang Agung tidak pernah ikut serta dalam perang tersebut Dan Han Yang Agung wafat enam tahun setelah perang itu di Istana Dinasti Tartar Mendiang Prabu Wijaya berhasil bekerjasama dengan Panglima Ikemese Untuk menyerang Kediri dan beliau menyerang pasukan Ikemese Saat mereka berpesta pora setelah memenangkan perang Tartar dan Kediri Menurut Mendiang Patih Lembusora Memang peristiwa kekalahan bangsa Tartar terhadap Majapahit Yang didukung sebagian besar pasukan perang dari Pulau Madura Atas perintah Arya Wiraraja Tidak bisa ditutup-tutup karena semua penduduk Jawa Dwi Pa Terutama rakyat Bumi Majapahit mengetahuin dan mengalami perang itu Namun tewasnya Han Yang Agung Sengaja ditutupin sesuai sabda Mendiang Prabu Sang Rama Wijaya Panglima Ikemese, Sung Bi, Wu Ting Penasihat Agung Sung Jin dan Putera Mahkota Temur Han menutupi tewasnya Han Yang Agung Para perwira dan prajurit yang mengetahui tewasnya kaisar mereka Dieksekusi dalam perjalan pulang dari Jawa Dwi Pa Saat itu, kekaisaran Tartar di masa keemasannya Temur Han sengaja melakukan taktik menutupi kematian ayahandanya Ia tidak ingin adanya perebutan kekuasaan dari dalam maupun serangan luar Temur Han mengendalikan seluruh kekuasaan Han Yang Agung Sebelum ia mendapatkan kembali potongan kepala Han Yang Agung Dua purnama setelah perang pengusiran Tartar Prabu Sang Rama Wijaya ditasbihkan sebagai Raja Majapahit penerus Singosari Dua hari sesudah pentas bihan Prabu Wijaya ditemuin oleh empat orang misterius Salah satu adalah Temur Han sang putera mahkota Tartar Arya Wiraraja, Nambi, Lembusora, Ranggalawe, Gajah Biru, Juru Demung dan Wirota Mengawal sang Prabu Wijaya dalam pertemuan tertutup di Paseban Agung Temur Han dikawal oleh tiga panglima besar dari pasukan penghukum yang pernah menaklukkan Yunan Burma, Korea, Champa, Thai, Sung Timur dan Kamboja Temur Han memberi hadiah pentas bihan Prabu Wijaya berupa emas dan permata Masing-masing seribu laksa kati beratnya Satu laksa sama dengan seribu Satu kati sama dengan 1,7 kilogram Temur Han mengajukan permohonan mengambil potongan kepala Han Yang Agung pada Prabu Wijaya Prabu Wijaya akan memberikan potongan kepala Han Yang Agung yang sudah ia awetkan kepada Temur Han Bila ia memberikan sumbangsi pada kerajaan Majapahit selama satu saka, satu tahun Sumbangsi itu berupa emas permata sebanyak seperti banyaknya emas permata yang diberikan Temur Han sebagai hadiah pentas bihannya Temur Han menyanggupi syarat Prabu Wijaya Prabu Wijaya membalas hadiah pentas bihannya, tahun 1293 Dengan menikahkan satu-satunya putri Gusti Raja Jayakatwang yang sangat cantik jelita dan harum mewangi sekujur tubuhnya Putri itu bernama Gusti Putri Ratna Kasisi Temur Han memboyong Gusti Putri Ratna Kasisi ke Kekaisaran Tartar Kelak setelah potongan kepala Han Yang Agung diberikan Barulah Temur Han tahun 1294 ditasbihkan menjadi Kaisar Tartar pengganti Han Yang Agung Sebelumnya dikabarkan bahwa Han Yang Agung telah tiada di Istana Peking tahun 1294 juga Sedangkan Gusti Putri Ratna Kasisi menjadi istri kesayangan dan permaisurinya Kaisar Temur Han Yang Agung Hei, lihat di bawah sana Bukankah itu kakek tua yang tadi kita kejar Oh, siapa belasan orang yang dipimpin oleh kepala gundul berwajah kuda Mereka muncul dari balik semak belukar, dari balik pepohonan dan kakek tua itu tiba-tiba muncul begitu sahaja dari atas pohon di samping pohon akasia tiga orang itu Kakek tua dan rombongan kepala gundul itu mengelilingi pemuda dan dua wanita dewasa yang tadi ku lihat sekilas meloncat keluar dari atas rimbunan pohon akasia di samping kita Oh, itu dewa iblis selaksa racun Maksudku si kakek tua itu Orang gundul yang bertubuh tegap itu bernama Ompak, dia salah satu perwira tinggi dari kerajaan Campa Sedangkan belasan orang yang berpakaian hitam itu adalah para prajurit bawahan Ompak Hem, bagaimana engkau tahu begitu banyak hal tentang dewa iblis selaksa racun dan pasukan berpakaian hitam bawahan perwira Ompak Ah, dari penampilannya aku sudah bisa menerka-nerka Aku pernah tinggal menetap di Campa Tinggal di sekitar kota rajanya Lagian aku ini seorang pengembara yang datang ke Jawa Dwipa ini untuk mencari seseorang Hem, gadis pengembara Sungguh tidak kusangka, selain Mahisa Dharma Masih ada remaja yang lebih senang di alam bebas daripada tinggal menetap di rumah Ada sesuatu yang tertutup pada dua remaja tanggung ini Terutama gadis yang mengaku bernama Dewi Puspa ini Oh, Sang Hyang Widiwasa, bukankah itu paman muda jambu nada dan itu bibi muda megarani Akhirnya aku bisa bertemu dengan mereka berdua Hem, siapa ya wanita muda yang berdiri di samping kanan bibi muda megarani Apa aku langsung ke paman muda jambu nada Hem, ada baiknya Ku tahan dahulu keinginan ini Bila mereka bertiga terdesak, barulah aku ke sana Tubuhku kebal segala racun sejak aku meminum darah raja ular laut timur Hem, seingatku, paman muda jambu nada juga kebal racun Berani-beraninya kalian bertiga berada di sini Hutan dan tebing di sini dalam pengawasan kami Kalian lebih baik segera angkat kaki dari sini Sebelum kalian bertiga tidak bisa lagi melihat cakrawala Karena akan kami cabut nyawa-nyawa muda kalian Kisanak, harap tidak salah paham Kami bertiga sedang mengejar kakek tua ini Yang telah menewaskan puluhan prajurit jaga maja pahit di timur tebing Kakek tua ini rupanya bersembunyi di sekitar tepian hutan tebing terjal sini Ku lihat kisanak bukan prajurit maja pahit Bagaimana bisa kisanak yang mengawasin hutan dan tebing terjal di sini? Haha, haha, om pak, engkau tidak perlu buang-buang masa dengan tiga cecungguk maja pahit ini Aku perintahkan engkau tawan mereka Buang sahaja pemuda itu ke dalam jurang di barat hutan ini Dan berikan gadis-gadis muda itu padaku Ku tunggu dua gadis itu di markas kita Kakang segera kejar kakek iblis itu Aku dan Nilam Dewi yang akan hadapi gerombolan iblis gundul ini Kedua tangan dan kakiku sudah tak tahan untuk menghajar mereka semuanya Apalagi sepasang pedangku ini sudah meronta-ronta Ingin menebas dan membelah tubuh-tubuh gerombolan iblis gundul tidak tahu diri ini Iya kakang, cepat kejar kakek iblis tua itu Tadi sempat ku lihat kakek iblis itu Membinasakan puluhan prajurit jaga maja pahit Menggunakan keris gandrung arum Keris pusaka milik padepokan gunung Semeru yang hanya ada pada ayah Jangan-jangan iblis tua itu telah membinasakan ayahku juga Tolong kakang rebut kembali keris pusaka gandrung arum itu Baiklah Dinda Rani dan engkau Nilam Ambillah tali akar ini Aku harap kalian berdua tidak buka jalan darah kepada mereka Ikat dan gantunglah mereka di dahan-dahan pohon Oh ya, aku harap kalian berdua selalu waspada orang tua setengah baya Dan dua remaja yang masih duduk di atas bongkahan batu besar itu Kita tidak mengenal mereka Berjaga-jagalah dari serangan gelap Bisa sahaja mereka bahagian dari rombongan si gundul itu Aku pergi Hoi, kalian semua serang dan ringkus siluman betina yang menggunakan sepasang pedang itu Ingat, jangan sampai siluman betina itu binasa Koksu negeri kita menginginkan mereka berdua hidup-hidup sebagai tambahan upeti pada Sang Ratu Majapahit Aku sendiri akan meringkus siluman betina bertombak trisula itu Setelah memastikan semua bawahannya sudah menyerang Megarani yang membalas dengan ilmu pedang kembarnya Perwira Ompak segera menerjang Nilam Dewi yang mengarahkan ujung tombak trisula ke dadanya Sedangkan jambu nada telah melesat ke arah perginya kakek tua berjuluk Dewa Iblis Selaksa Racun Ilmu badai petir ciptaan kamakanaka yang diijasahkan pada jambu nada dan gagak seta terbukti sakti Hanya berselang setengah minuman jambu nada sudah berdiri tegak di hadapan Dewa Iblis Selaksa Racun Haha, haha, takku sangka, kepandainmu boleh juga, aku tak seperti Ompak yang banyak bacot Siapa yang menghadang langkah kaki tuaku ini, harus menjadi mayit, lebih baik secepatnya ku kirim arwah bocahmu ke alam bahaka Hiat, huf, 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 terimalah ini bocah bandel, selaksa bisa racun milikku, milik Dewa Iblis Selaksa Racun Hiat, aji selaksa wisa Namun sebelum jambu nada membenturkan ajian pamungkasnya, tiba-tiba muncul sesosok tubuh di tengah-tengah mereka tubuh itu tepat di tengah pertemuan dua hawa sakti jambu nada dan Dewa Iblis Selaksa Racun Kedua hawa sakti itu bagaikan tiupan angin senja menerpa wajah kanak-kanak yang polos dari pemilik tubuh itu aji selaksa wisa dan naga puspa kresna buyar begitu sahaja sesaat sebelum menyentuh wajah orang itu Kalian berdua, lihatlah kupu-kupu kuning yang tak pernah mati ini Ia senantiasa bersamaku Nah, saudara pendengar yang budiman, bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan lanjutan Satria Kekasih Dewa Seri ke-272 di channel ini Terima kasih telah menonton!